Selamat datang kembali di Sekolah Rakyat TV Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ini Cara mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif Jadi kamu, baik itu guru maupun mahasiswa Silahkan mencoba trik ini Sebelum mengembangkan media pembelajaran interaktif Multimedia maksudnya Setelah kamu melakukan analisis Baik analisis materi, siswa Atau peserta didik yang akan menggunakan media itu Ada yang kurang ngeh terhadap dua hal ini Apa saja? Nah, yang pertama itu ini Gaining attention Atau menarik perhatian Siapa yang ditarik perhatiannya? Tentunya murid Atau pengguna Atau peserta didik yang akan menggunakan Media atau multimedia yang kamu kembangkan Bagaimana caranya? Menarik perhatian Nah, kita lihat dulu Dua indera yang bekerja saat menggunakan multimediamu itu apa saja Nah, prinsip dual channel itu ada ini Mata dan ini telinga Jadi hanya ada dua indera yang bekerja mereka Mata dan telinga Jadi kamu kalau mengembangkan multimedia Harus sudah bisa Pertama menarik perhatian mata dan telinga Mata ya dari visual gambarnya Kalau telinga, menarik perhatian telinga Pakai suara Pakai audio yang jreng-jreng-jreng Atau yang mantep Nah, tapi jangan terlalu berlebihan Nah, sesuaikan dengan konteks materi yang dalam multimedia tadi Itu yang pertama Menarik perhatian Yang kedua, sesuai judulnya Multimedia pembelajaran interaktif Jadi harus interaktif Interaktif itu menuntut interaksi siswa Jadi tidak cuma melongo Tok nonton di media Tapi tidak ada aktivitas Baik yang dijawab oleh siswa secara ngrenyem Misalnya di medianya Selamat pagi anak-anak Kalian pernah tahu ini? Misalnya Karena anak-anak kan menjawab dalam hati minimal ngrenyem Pernah Persis kayak film Dora Jadi, walaupun mereka mandiri Tapi ada usaha untuk interaksi dengan pengguna Jadi, dua hal ini Yang kadang terlewatkan atau yang terlupakan Jadi, menggelingkawet Ini membuatnya Apa Tak memperhatikan Dua indera dan interaksi Mungkin itu video kali ini Dari setelah analisis Ini kita mau mendesain Insya Allah pertemuan selanjutnya Kita akan membahas hal yang lain Dari saya cukup sekian Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya